ICW, tantang, kejagung rinci pasal yang jerat Tom Lembong, kementerian lain bisa terancam di Cidup. Penangkapan Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor gula dianggap sebagai politisasi. Terkait hal ini, Indonesia Corruption Watch, ICW, meminta Kejaksaan Agung untuk menjelaskan keterpenuhan unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UUTPKOR, agar dugaan adanya politisasi ini tak menjadi bola liar. Dikutip dari Kompas.com, permintaan ini disampaikan oleh peneliti ICW, Diki Anandia pada Kamis, 31 Oktober 2024. Menurutnya, hal ini akan menjadi penting agar kasus korupsi ini tak dianggap sebagai politisasi hukum. Di sini, penting bagi Kejaksaan Agung mengurai dan mengaitkan unsur pasal dengan kesalahan yang disangkakan, jekata peneliti ICW Diki Anandia dalam keterangan tertulis, Kamis, 31 Oktober 2024. Diki menyebut, ada dua hal yang harus dipahami apabila melihat korupsi kategori kerugian keuangan negara. Dikatakannya, setiap perbuatan melawan hukum harus diikuti dengan niat jahat, mens rea. Lebih lanjut dikatakannya, tidak semua kerugian negara dikategorikan sebagai kejahatan korupsi. Ini penting disampaikan agar langkah aparat penegak hukum tidak distigma negatif atau dianggap politisasi hukum oleh masyarakat, iujarnya. Ia juga mendesak agar penyidik melakukan pengembangan kasus. Khususnya untuk menemukan aktor-aktor lain atau kementerian lain yang diduga terlibat. Pasalnya, kebijakan impor gula kristal mentah tidak hanya dilakukan sepanjang tahun 2015 hingga 2016, tapi juga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Dalam konteks perkara yang terjadi di Kementerian Perdagangan, penyidik juga harus mengurai potensi keterlibatan kementerian lain yang menyangkut kebijakan impor tersebut, iucap Diki. Diketahui, Tom Lembong dinilai bersalah oleh Kejagung karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi. Izin impor tersebut diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP. Padahal menurut peraturan, hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Akibat kebijakan itu, negara mengalami kerugian 400 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!